ya bener kaya ngomong aku soalnya ya kayak sisanya yang cengel si cak masih yang PPKM yuk kadang yuk dikai sembako yuk si ona ya aku yuk, aku gak kok nyombong RT ku, gak kok nyombong kampung ku, wangi pelaksanaan itu lah gak kuwabih masyarakat warganya yang meluk panitiane terutama itu menggunakan masker, gak cuma panitiane dong, waduh sih loh tak masker ini, sapi baleng tak masker ini tenang, oleh orang tua kepepepekan, tiba ini kepepepekan gak nemung ampekan, akhirnya aku dikegeri lah kok pedes, kok ngomong masker protokol kesehatan ini anjirnya mau gendeng, apa salahku iya ga ngomong kewan, kok ngomong akhirnya gak bisa jadi korban mati disik cak, tuh awur sampe anjirku mulai cek enak, cek gak perol nah ning, ini selain iku, bener PPKM memang wake sing sambatan banyak warga yang lapo sih atik koyok ini, terus terang sandang panganku merasa kebingungan kami mencari narkah nah, iku sampe gak usah kuatir iku wis ono siasate, buktini PPKM Jember, iku langsung mendistribusikan bantuan kangku bakul siki limo apa ibu, berupa apa? pedagang kaki lima Pemkap Jember ngelibat no babin sa, ambek babin kantip mas, gain distribusi no bantuan sosial sembako, ngang masyarakat sing butuh no polae pandemi iki bener-bener gede dampae ngang sektor kesehatan, ambek sektor ekonomi masyarakat ake masyarakat sing kelimpungan nyukupi kebutuhan bendinone polae pembatasan mobilitas sing diperlakuk no pemerintah koyok pekerja sektor mikro yuk iku piro bakul siki limo sing saiki ngerasak no kangilan golek rejeki polai imbasi pandemi opomane ditambah ambek pemberlakuan pembatasan mobilitas sing garakno penghasilannya anjlok gak cuma teko Pemkap Jemberto, bantuan sosial yuk teko pemerintah pusat teko kementerian sosial saat ini kita Pemkap TNI Polri terus berpacu dengan mensosialisasikan dan membantu membantu meringankan beban masyarakat kita yang terdampak langsung seperti PKL-PKL yang terdampak langsung terhadap ada penyekatan dan lain sebagainya tentunya jualan dia tidak bisa seperti biasa normal lagi kita berikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak dan ini tiap hari harus kita lakukan seperti ini Pak ini terus kami lakukan semakin semakin banyak dan besok insya Allah kita juga ada bantuan ada sekitar 100 ribu paket 100 ribu paket dari Kemensos nanti akan kita segera 127 ribu dari Kemensos dan kita bagikan nanti di semua kecamatan Toko Jember Yudi Sadi Jember 1 TV Laporno Terima kasih